Al-Fatihah 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 Perbedaan di umatku adalah rahmat kata Nabi Hari ini enggak, Nabi mengatakan rahmat perbedaan Tapi hari ini yang mempunyai tafsir tunggal mengatakan bahwa perbedaan itu harus dimusnahkan Tidak ada yang A, tidak ada yang B Tapi tafsirnya tunggal Nabi saja tidak berani menyampaikan tafsir tunggal tentang umatnya Tapi mereka berani mendahuli, melebihi daripada apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan ini Yuk kita rapatkan barisan Mau apapun, mau bagaimanapun, mau siapapun Kita disatukan yang namanya oleh negara kesatuan Republik Indonesia Kita bersendikan kebenekaan Jangankan dengan lain agama Dengan satu agama kita saja ada istilapnya Ada perbedaan-perbedaan Dan itu bukan hal yang harus diperdebatkan Waktu saya masih kecil pak, bu, dulu orang-orang tua kita, orang-orang tua saya di kampung nih Saya kebetulan orang Betawi juga pak, bu, Betawi Kuningan, Mampang, Prapatan Dulu ada ya bukan persilisian, hanya perbedaan Contohnya dengan Muhammadiyah antara sholat subuh dengan kunut atau tidak kunut Terawih 23 atau 11 Hanya cara pandang saja yang berbeda Mau terawihnya 11 silahkan, mau terawihnya 23 silahkan Mau subuhnya pakai kunut silahkan, gak pakai kunut silahkan Yang gak benar itu kan kalau gak sembayang subuh, gak sembayang terawih Yang gak benar Tapi hari ini enggak pak, bu Sangat menyeramkan hari ini Saya yakin teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya dari Ahmadiyah Tidak memikirkan tentang kekuasaan, saya yakin Kalau kita ingin kekuasaan pak, bu Kita punya saham dengan Republik ini Kita memerdekakan negara ini Kalau kita pengen notot, tafsir tunggal tentang negara Kita paling berhak pak, bu Mereka yang transnasional yang baru datang ini Baru datang tahun 90-an Yang sudah berani mengkafir-kafirkan kita Yang sudah berani menistakan guru-guru kita Yang berani membidahkan ajaran-ajaran ulama kita Apakah kita diajarkan seperti itu selama ini? Saya gak pernah diajarkan oleh Kiai saya Walaupun saya NU, lalu saya menyatakan ibadahnya Muhammadiyah itu sesat Gak pernah Bahkan kalau kita lagi sholat di tempat Masjid Muhammadiyah Ya kita ikuti Cara ibadah mereka Jangan juga sampai tiba-tiba Saya sholat, umpamanya sholat di Masjid Muhammadiyah Tiba-tiba saya memaksakan untuk terawih 23 arpaat Kan bukan seperti itu kita dalam beruhuah Itu uhuah Islamiyah Kita jaga Pak, uhuah Islamiyah Selain itu ada uhuah Watonia Uhuah Kebangsaan Ini yang sedang hari ini di uji Pak Bu Saya tidak lepas-lepas dalam dua minggu ini Selalu diundang oleh televisi-televisi Pak Bu Untuk menyatakan sikap menolak HTI Membahak kalau disini ada yang Ada yang bagian dari HTI Ansor sikapnya tegas Bubarkan HTI Bersihkan aparat pemerintahan dari paham-paham HTI Bersihkan kampus dari paham-paham HTI Ini tuntutan ansor dari setahun yang lalu Hari ini baru ketahuan Pak Bu Yang namanya HTI itu sudah masuk kerana birokrasi Mereka memang awalnya gerakan dakwah Kalau kita murni gerakan dakwah Tapi mereka yang ada saat ini Masanya sebut dengan masa nusrah Masa nusrah itu adalah Ketika mereka sudah mampu merekat Dengan stakeholder-stakeholder kekuasaan Mereka bisa memasuki birokrat Mereka bisa memasuki aparat keamanan Mereka bisa memasuki aparat kepolisian dan sebagainya Kalau itu saja sudah bisa disusupi Tinggal menunggu waktu saja Republik ini jatuh menjadi Republik Menjadi Republik Tafsir Tunggal tadi Kita rela Pak? Kita rela? Tidak akan rela Karena ini adalah warisan ulama-ulama kita Republik ini warisan ulama-ulama kita Ulama Ahmadiyah berperan dalam memerdekakan negara ini Ulama NU berperan dalam memerdekakan negara ini Maka kalau ada kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan negara ini Maka kita harus maju paling depan dalam menyelamatkan warisan ulama-ulama kita Ada kelompok yang berani-berani mengganggu Pancasila Mengganggu kebinekaan Maka kita harus tampil paling depan dalam menyelamatkan negara kita Itu yang disebut dengan ukuwah watonia Kebangsaan Yang ketiga ada ukuwah insaniyah Apa ukuwah insaniyah? Ukuwah kemanusiaan Saya ini muslim Saya ini islam Hanya warisan Pak Hanya warisan Karena orang tua saya muslim Kita kan hanya warisan Jarang diantara kita yang ketemu menjadi muslim Karena proses Dalam dirinya Kontemplasi dalam dirinya Jarang lah Mu'alaf adalah mu'alaf Tapi kalau saya pribadi menyatakan bahwa saya muslim karena warisan Maka Buat apa kita memperdebatkan hal yang sifatnya Sudah diatur oleh Tuhan Tuhan ini kan sudah menakdirkan Kalau Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Mau semua umatnya ini muslim Kan bisa Pak Betul gak Pak? Kalau mau Di Jakarta ini Di Indonesia ini Semua umatnya Ahmadiyah Bisa kan Pak? Kalau Allah berkehendak Kun paya kun Tapi kan Allah tidak berkehendak seperti itu Allah menciptakan kita berkaum-kaum Agar kita saling Saling mengenal Itulah ukuwah insaniyah Jangan pula Kita meniadakan takdir Tuhan yang maha kuasa tadi Jangan pula kita meniadakan Kemauan daripada sang khalik Yang menciptakan muka bumi ini Dengan berbagai macam orang Berbagai macam agama Berbagai macam adat istiadat Jangan kita Pertentangkan itu lagi Itulah ukuwah insaniyah Bahkan Kalau guru saya menyampaikan Ada yang keempat Ukuwah mahlukiyah Persatuan mahluk Kita di muka bumi ini kan Bukan hanya manusia Pak Hewan juga mahluk Tuhan Tumbuhan mahluk Tuhan Bahkan kalau Kalau orang-orang ahli sufi Sudah mendalami Ukuwah mahlukiyah ini Bagaimana Pohon ini punya hak Untuk hidup Bagaimana hewan juga punya hak Untuk mencari makan Dulu orang-orang tua Kita Pak Orang tua saya Ngajarkan Engkong-engkong saya Kalau lagi nyamuk Gigit Tangan kita Jangan dimatiin Pak Bu Gak boleh dimatiin Karena emang itu Cara dia mencari Makan Ya Sampai seperti itu Dulu orang tua kita ngajarin Bagaimana terjadi Keseimbangan Kalau sekarang gak berikan Karena udah ada Jamuk demam berdarah Kalau dulu kan Paling nyamuk kebon Ya Cuma nyamuk kebon doang Kalau digigit Paling bentol sebentar Hilang Kalau sekarang gak bisa Dulu orang tua Sampai seperti itu Mengajarkan kita Bagaimana keseimbangan Dalam hidup ini Jadi Yang saya Ingin Rangkum Dari pembicaraan saya ini Adalah Yuk Kita sama-sama Jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Dari Tangan-tangan Yang ingin Menghancurkan Indonesia Siapapun mereka Siapapun dia Kalau memang Tujuan yang ingin Menghancurkan Republik ini Itu adalah Musuh kita bersama Musuh Senyata-nyatanya Musuh Hari ini kan Kita diputarbalikkan Pak Kita dianggap Jadi Musuh Kita dianggap Jadi Biangkeroknya Padahal Kalau mau mereka Berpikir Jernih saja Mau berpikir jernih saja Artinya Mau mereka Menerima Perbedaan Maka Tidak akan Terjadi Pak Yang sekang-sekang seperti ini Insya Allah Tidak akan terjadi Makanya Kalau masih ada Ahmadiyah Masih ada NU Masih ada Muhammadiyah Insya Allah Islam di negara kita ini Aman Tentram Saling menghargai Saling memaklumi Tidak Memaksakan Tafsir Itu yang penting Pak Sekali lagi Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Bapak Ibu-Ibu Atau Ustadz Para Kiai Ini ada Bang Kamil Dari Pemuda Jamat Ahmadiyah Tempoh hari juga pernah Datang ke kantor kami Di PP Ansor Mudahan Kedepan ini ada Sinergi yang lebih nyata Antara Pemuda Ansor Pemudanya NU Dengan pemuda Ahmadiyah Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Kedepannya ada Kerja yang lebih konkret Kerja yang lebih nyata Agar Islam itu Tidak dilihat Sebagai sebuah agama Yang menindas Islam bukan Sebagai agama Yang ditakuti Sebagai agama Yang memberi Kedamaian Buat semua orang Negara ini Ini adalah negara damai Darussalam Bukan negara perang Buat apa Paham-paham dari luar Di bawah keluar Karena hanya untuk Menghancurkan Republik ini Terima kasih Saya akhiri Mudah-mudahan Ada Waktu yang lebih Panjang lagi Nanti kita bisa Berdiskusi lagi Kita bisa memikirkan lagi Republik ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh